Assalamualaikum teman-teman Halo perkenalkan saya Putri Amelia Sekarang saya berada di daerah Ciater teman-teman Ini tuh jalan yang menuju ke arah Tanjakan Emen Nah pasti kalian yang berada di daerah Jawa Barat Sudah tidak asing lagi nih dengan Tanjakan ini Ini tuh Tanjakan yang paling angker teman-teman Yang ada di Jawa Barat Ini tuh angker loh teman-teman Selain Tanjakan Agrek Ini Tanjakan Emen juga terbilang angker teman-teman Kenapa? Karena disini tuh banyak sekali kejadian yang merenggut korban jiwa ya teman-teman Disini tuh ya di Tanjakan Emen Nah sekarang saya akan melintasi Tanjakan Emen ini ya teman-teman Tanjakan Emen ini berada di daerah Ciater Subang ya teman-teman Yang mau mengarah ke arah Lembang Nah kalau dari arah Subang ini saya sekarang berada di arah Subang ya Ini menanjak teman-teman ya menanjak ini kita menuju terus ya ke daerah Lembang Ini jalanannya menanjak Pokoknya menanjak udah gitu menikung teman-teman Tapi menanjak dan menikung Kalau pemandangannya bagus teman-teman Ini tuh pemandangannya Pemandangan perkebunan teh teman-teman Perkebunan teh Ciater Nah bagaimana Apa Kalau kalian ingin lihat Jalan Tanjakan Emen seperti apa Ya seperti ini Kalian ikutin terus ya Tonton terus channel youtube saya teman-teman Oke teman-teman Tanjakan Emen yang berada di jalan Raya Subang Ciater ini Merupakan termasuk ke dalam Kabupaten Subang ya teman-teman Jawa Barat Tanjakan Emen ini Menyimpan kisah mistis yang bikin bulu kuduk berdiri gitu loh teman-teman Jadi Tanjakan ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas Yang sampai menelan korban jiwa gitu teman-teman Bahkan beredar mitos Bahwa Tanjakan Emen itu adalah Tempat yang dipenuhi oleh banyak makhluk halus Alias makhluk astral ya teman-teman Makhluk yang takasat mata Atau makhluk gaib gitu ceritanya teman-teman Jadi itu menurut cerita yang beredar Kadang-kadang mereka itu berbuat jahil Terhadap kendaraan yang tengah melintas di jalur ini teman-teman Percaya atau tidak Pengendara harus lebih berhati-hati Saat melewati Tanjakan paling angker ini teman-teman Pokoknya kalian ya Menurut saya ya Di Tanjakan Emen ini Kalian itu harus benar-benar hati-hati Karena kan Tanjakannya itu benar-benar menanjak ya Kalau dari arah Subang itu benar-benar menanjak Terus udah itu berliku-liku ya Dan di pinggitnya itu kan Itu banyak apa Pepohonan Terus ada juga perkebunan teh teman-teman Jadi kalian itu Kendaraannya itu harus benar-benar Apa namanya ya Harus benar-benar bagus gitu loh teman-teman Remnya segala macemnya gitu ya Sebenarnya ini saya Dalam perjalanan Di Tanjakan Emen ini Terjadi kendala nih teman-teman Di motor saya Sampai apa namanya Motor saya itu Kenapotnya bocor teman-teman Jadi Dalam menanjaknya itu jadi berat teman-teman Jadi gak bisa menanjak gitu loh teman-teman Ini kejadian saya Waktu Saya Apa Perjalanan di Tanjakan Emen ini teman-teman Ini benar-benar kejadian sama saya loh teman-teman Makanya kalian Dalam melintasi tenjakan ini Kalian pokoknya harus berhati-hati Dan Apa namanya Pokoknya Ya kendaraan kalian harus benar-benar Bagus gitu loh teman-teman Bagus itu kayak apa ya Jadi harus safety gitu loh teman-teman Jadi biar tidak ada kendala di Perjalanan ini gitu teman-teman Masih ingat tidak teman-teman Waktu dulu kan disini Di Tanjakan Emen itu Memakan korban jiwa ya Yang waktu ada bus Yang terguling di Desa ini ya Di Tanjakan Emen ini Yaitu Pada tanggal 10 Februari 2018 ya teman-teman Yaitu yang memakan Korban jiwa 27 orang tewas teman-teman Di Tanjakan Emen ini ya teman-teman Nah setelah kecelakaan itu Muncullah berbagai mitos Bahwa setiap tahun Tanjakan Emen itu Menelan korban jiwa Jadi katanya untuk Menghindari nasib sial Banyak sopir membuang Puntung rokok yang menyala Saat melintas di Tanjakan Emen Konon para sopir selalu merokok Saat menyetir kendaraannya Gitu teman-teman mitosnya Struktur jalan di Tanjakan Emen Sepanjang 3 km Di kawasan Tangkuban Perahu itu Sejak dulu memang curam Teman-teman Kecuraman Tanjakan Emen itu Sebenarnya masih kalah Dari Tanjakan Puncak Cianjur Namun Kemiringannya itu Sampai 45 45 sampai 50 derajat Yang membuat Berbeda dengan Tanjakan Emen ya teman-teman Jadi pengemudi itu Kerap merasa Enak meluncur Dari arah Tangkuban Perahu Jadi sebaliknya Pengendara sangat berat Jika menanjak Dari arah Ciatar Gitu teman-teman Pokoknya ya Kepada teman-teman Apabila Teman-teman Melalui Tanjakan Emen ini Harus hati-hati Karena ini tuh Jalurnya rawan Kecelakaan Dan medannya curam Serta berliku-liku Nih teman-teman Tanjakan Emen itu Jadi pokoknya Kalian itu Kalau Dari Subang Yang menuju ke arah Lembang Kan melalui Tanjakan Emen ini ya Teman-teman Pokoknya kalian Harus hati-hati saja ya Di Tanjakan Emen ini Teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 dikenakan kenalpotnya kan bocor ya waktu pas dilihat gitu loh teman-teman jadi saya disini mencari tempat untuk istirahat dulu nah disini saya istirahat dulu ya bareng suami mengecek motornya ternyata apa namanya kenalpotnya bocor teman-teman jadi tadi kan pas ditanjakan jadi gak kuat gitu teman-teman gak kuat nanjak gitu loh teman-teman nah setelah dilihat lagi kita lanjutkan lagi perjalanan ya teman-teman jadi pelan-pelan saja teman-teman walaupun pelan-pelan yang penting kan kita apa namanya selamat sampai ke tujuan ya teman-teman walaupun dengan pelan-pelan jadi jalannya itu harus ke pinggir teman-teman nah ini tuh tanjakan emen seperti ini ya teman-teman jadi kalian kalau melintasi tanjakan emen ini pokoknya kalian harus berhati-hati ya teman-teman dan pastikan kendaraan kalian harus benar-benar safety ya teman-teman jadi kalau diajak berkendara kendaraannya jadi tidak ada kendala gitu loh teman-teman seperti ini motor saya padahal mah tadi gak apa-apa teman-teman pas nanjak rasa berat banget berat tiba-tiba berat gak bisa nanjak nah kita ke pinggir dulu ternyata itu apa namanya apa apa tadi kata saya tuh ternyata kenal potnya bocor teman-teman gitu loh teman-teman ya pokoknya juga kalau lagi di jalan itu kan kita tidak tahu ya teman-teman makanya pokoknya harus hati-hati aja ya teman-teman pokoknya kalian dukung terus ya channel youtube saya tonton terus channel youtube saya dan jangan lupa kalian subscribe ya channel youtube saya pokoknya kalian tidak boleh bosan ya menonton terus channel youtube saya teman-teman pokoknya cus kita tonton terus ya gas kita lanjutkan menuju perjalanan ke arah lembang ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu videonya semoga kalian suka dengan videonya ya sampai ketemu lagi di video yang akan datang dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman sudah menonton youtube saya